Halo teman-teman, balik lagi sama gue Raju Waawan di channel Gendu TV Jadi di video kita kali ini gue bakal ngasih tau tutorial ke kalian Bagaimana sih caranya men-enable keyboard kalian di bio setting Oke, yang pertama-tama kalian harus restart komputer kalian Kalian tunggu aja karena di komputer gue ini agak lama cuy Nah, bagi kalian yang belum tau cara masuk ke BIOS itu gimana Caranya itu gampang banget Yang pertama-tama kalian tekan F1 Karena di setiap komputer itu berbeda-beda F1, F2 sama delete cuy Kalau di komputer gue ini delete kalau mau masuk ke BIOS Kalau kalian F1 gak bisa kalian tekan restart lagi Kalian tekan F2, kalau F2 juga gak bisa kalian restart lagi Kalian tekan delete cuy Nah, setelah itu di menu ini kalian tekan delete cuy Nah, sudah masuk ke BIOS Nah, setelah itu di sini ada bacaan integrate pre-press Susah dibaca cuy Intinya yang merah-merah itu ya Nah, setelah itu kalian tekan enter Nah, jika sudah tekan enter Di sini ada bacaan USB keyboard function Karena ini masih disable ya Kita tekan enter di sini Nah, setelah itu kita tukar menjadi enable Nah, setelah itu kalian sisi di sini ada bacaan Ada menu F10 untuk men-save Kalian tekan aja F10 ini Nah, setelah itu kalian tekan enter Nah, jika sudah Oke, kita lihat dulu Apakah keyboard kita sudah bisa digunakan atau belum Kita lihat saja ya teman-teman ya Sebentar Ini agak lama cuy Nah, apakah sudah bisa digunakan Oke, teman-teman Sudah bisa diubah ya Sudah bisa maksudnya Sudah bisa diketik keyboard kita ya Jadi, mungkin caranya begitu ya teman-teman Caranya itu gampang banget Jadi, ya mungkin segini dulu video dari gue Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan video terbaru Dari channel Gendu TV ini cuy Oke, jadi pokoknya jangan bosen-bosen Nontonin video gue ya teman-teman ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Siap